Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menarik dan edukatif lainnya Yang hanya ada di Formula Motor TV Oke tanpa basa basi lagi Ayo kita bandingkan dari poin yang pertama Tapi sebelum kita membandingkan Dari rasa berkendara kita lihat dulu Eksterior dari kedua mobil ini Dan mari kita mulai dari Pajero Sport Dakar Mobil ini adalah besutan Leather frame SUV besutan Mitsubishi Yang terkenal akan mesinnya yang gagah Tapi gak cuma mesin yang gagah Tampilan mobilnya juga gagah Tapi berbeda dari Pajero Sport generasi pertama Yang masuk ke Indonesia Pajero Sport generasi kedua ini Walaupun wibawa dan aura gagahnya Masih bisa terlihat Kita juga bisa melihat perubahannya sekarang Lebih ke arah modern Hal itu kita bisa lihat dari Headlamp yang sudah menggunakan LED DRL Dan grillnya yang sudah menggunakan Basa desain Mitsubishi terbaru Yaitu Dynamic Shield Design Nah dari samping kita bisa makin lihat Betapa bongsornya mobil ini Kesan adventurous dari Pajero Sport ini Masih dipertahankan dengan adanya roof rail di atas ini Yang mempermudah buat kita memasang roof rack Ataupun roof box Nah untuk velgnya kita mendapatkan sentuhan velg dual tone Yang menurut gue cocok banget ada di mobil ini Apalagi yang warna putih Dan ngomong-ngomong soal warna Yang kita punya disini adalah Base selling colornya Pajero Sport Dimana memang cuma ada dua base sellingnya Yaitu hitam atau putih Sedangkan jika kalian mau ambil warna putih ketika baru Itu kalian harus menambah budget Kira-kira 5 juta kalau gak salah atau lebih Karena ini bukan putih biasa Melainkan quartz white pearl Nah dari belakang sini Nah ini dia Bagian yang paling menuai kontraversi Untuk Pajero generasi kedua ini Tapi sebelum kita bahas itu Mending kita bahas apa yang ada disini dulu ya Dari belakang sini menurut gue Tampilannya lebih berasa aura modern ya Kenapa? Karena kita lihatnya disini Biasanya mobil-mobil besar itu dipenuhi Kledingan body kit atau diffuser Yang warna hitam doff Untuk memberikan kesan tangguh Tapi disini kita mendapatkan diffuser Yang warnanya silver Dan kalau kalian perhatikan Body kit tambahan warna silver ini Sudah ada kita tungguin Dari depan hingga samping Jadi sangat minim body kit-body kit Yang berwarna hitam doff Jadi memberikan aura yang lebih modern Balik lagi ke kalimat awal Gue bilang bagian belakang ini Sangat kontroversial Kenapa? Karena pada awal peluncurannya Orang-orang itu ada yang pro Ada yang kontra Tentang desain stop lampnya Yang agak memanjang ke bawah Kalau kata orang-orang Ini kayak lampu nangis gitu ya Kayak ke bawah gitu Menurut gue ini sebenarnya fine-fine aja sih Menurut gue tetap modern Tetap keren Malah menurut gue ini jadi ciri khasnya Pak Jero tersendiri Tapi itu balik lagi ke selera sih Oke SUV berbadan bongsor Yang berkarakter gagah dan modern Sudah selesai kita ulas Sekarang kita pindah genre dulu Ke Toyota Foxy 2020 Untuk melihat apa desain yang ditawarkan Dari mobil ini Yuk Melihat berkembangnya pasar segmen MPV di Indonesia Toyota gak mau ketinggalan Dengan Nissan Serena Ataupun Mazda Biante Awalnya mereka masukin Toyota Nav1 Tapi setelah itu Dia memasukkan Ganti Toyota Nav1 Dengan Toyota Foxy Untuk alasan yang Hanya orang Toyota yang tahu Kita gak tahu Nah Toyota Foxy ini Di pasar global Sudah generasi ketiga sebenarnya Dan di pasar global Dia punya kembaran itu Namanya Toyota Noah Dan Toyota Esquire Kalau ngelihat saudara kembarnya Gue sih paling suka Memang ini Karena menurut gue Modelnya memang paling terlihat Elegan Mewah Sekaligus agresif Dari bodekat-bodekat disini Dan model split headlamp Yang mirip Velfire Nah berpindah ke sisi samping Sebenarnya gak ada yang Banyak yang bisa kita bahas disini Karena memang dia desainnya Terlihat Minimalis Dan memang sebenarnya Memang tema mobil ini Terlihat elegan dan mewah Jadi dia tidak perlu Banyak yang ramai-ramai Senturan yang ramai-ramai Disini kita bisa melihat Toyota meningkatkan Kemewahan dia Dengan menggunakan List chrome Yang drip sampai ujung Dan di door handle Sedangkan untuk Velgnya kita mendapatkan Velg dual tone Yang senada Dengan kemewahan Aura mobil ini Nah Di belakang sini Gue suka Toyota Karena dia masih memberikan Desain yang senada Dari samping hingga depan Di belakang sini Toyota gak meramaikan Mobil ini dengan Embel-embel chrome Dia hanya punya Satu emblem chrome Dia itu di tengah sini Yang besar List chrome nya Memisahkan bagian jendela sini Dan bagian bawah Dan beda dari mobil lainnya Yang memiliki emblem Atau emblem tipe Emblem nama Foxy ini gak punya Dia hanya punya satu Emblem nama Besar terpampang Di sini Foxy Nama besar Nah Satu hal yang lagi Yang gue suka Dari Foxy ini adalah Karena headlamp nya Menurut gue unik Eh stop lamp Sorry Stop lamp nya unik Dia berada di pilar Terakhir sini Dan LED Jika menyalakan Bentuk kotak-kotak Yang memberikan Aura modern Selain itu Di atas ini Kita bisa melihat Spoiler yang memberikan Level aerodinamis Yang lebih Untuk minivan Dari Toyota ini Oke Secara model Gue rasa Membandingkan kedua mobil ini Gak ada yang menang Atau kalah ya Karena ini masalah Selera Selera aja sih Karena pada dasarnya Bentuk mobil ini sendiri Masing-masing Akan mempengaruhi Overall driving experience Yang akan kita coba nantinya So untuk poin perbandingan Nomor satu Model Kita anggap sebagai seri Next poin perbandingan Nomor dua Yaitu performa mesin Perbandingan sebenarnya Baru akan dimulai Mitsubishi Pajaro Dakar 2018 Menggunakan mesin Yang berkode 4N15 Yang mampu menghasilkan Tenaga maksimal Hingga 181 HP Pada putaran 3500 RPM Dan torsi maksimal Maksimal hingga 430 Nm Pada putaran 2500 RPM Toyota Foxy Menggunakan mesin Yang berkode 3ZR FAE Yang mampu menghasilkan Tenaga sebesar 150 HP Pada putaran 6100 RPM Dan torsi maksimal Hingga 193 Nm Pada putaran 3800 RPM Oke setelah Gue menjelaskan ke kalian Spesifikasi mesin Dari Pajaro ini Setelah kita coba Kelimu-kelimu dalam kota Kita mendapatkan Angka 9,8 liter Per 100 km Yang ada di MID Yang kalau dikalkulasikan Berarti sekitar 10,an Kilometer Per liter Konsumsinya Dan Ya Apakah ini Menurut kalian Termasuk irit Atau enggak Dan apakah Angka ini Bisa mengalahkan Toyota Foxy Yang bermesin Bensin 2000 cc Kita Lihat saja Ketika kita tindak ke Foxy Karena sekarang Kita mau coba 0-100 nya dulu Bagi disclaimer Ini Gue gak mau ngebanding-bandingin Lebih kenceng mana ya Ini cuman buat kalian Jadi patokan aja Seberapa Kenceng sih Mobil ini Ketika diajak lari Dan demikian juga Foxy Karena Kalau mau diadu Gue cukup yakin Foxy pasti kalah Tapi gue cuman mau ngasih Kalian angkanya aja Jadi kalian Bisa kira-kira Karena Meskipun kalian Adalah orang yang Berkeluarga Dan hobi mobil keluarga Seperti Foxy Bukan berarti kalian Gak hobi kebut-kebutan Siapa tau kalian Dim-dim Ada jiwa pembalap Jadi yuk Kita mulai aja Speed jalanan Oke Nanti Gas Gas Gak sedalam juga 90 100 Wow Dan Tadi juga gue agak Agak ragu-ragu Yang ngejek Bagian Awalnya Karatnya ada motor Samping disini Pas dia udah Berhenti Baru gue berani Polin Gasen Gue agak Surprise juga Gak sih Agak dalam juga Dia masuknya Tapi Emang kenceng banget sih Emang gak salah Kalau mobil ini Dicintai Karena performa mesinnya Yang memang Sangat Memuaskan Dan ini mesin standar ya Karena kita juga Gak berani Nge-prek-prek mesin Kita lebih baik jual mobil Dalam kondisi standar Yang masih Sangat rawat Oke Kita udah muter-muter Balik lagi Ke poin pertama Perbandingan Yaitu performa mesin Karena tadi gue udah jelasin Spesifikasi mesin Dari Toyota Fox ini Sekarang gue mau bahas Konsumsi bahan bakarnya Sebelum kita coba 0-100 Dan angka yang gue dapatkan Adalah 8,1 liter Per 100 km Kalau dibagikan itu Dikonversikan Itu kurang lebih 12an lah Kilometer per liter Dan Itu ada angka Yang lebih irit Dibandingkan Pajero Yang tadi kita coba Karena Pajero Dapat ada angka 10 Gue rasa kemarin Kita coba Dan ya Mesin 2000 Cc milik Fox ini Ternyata Bisa menampu jarak Yang lebih jauh Dibandingkan Pajero Sport Dakar Yang berbahan bakar Solar Nah sekarang kita Coba 0-100 nya Karena gue juga penasaran Walaupun ini agak Gak penting di mobil ini Tapi gue penasaran Jadi ayo kita coba Oke kita coba 0-100 Gasnya gak sedalam Pajero Pajero kemana lebih dalam Udah 60 loh 70 80 90 90 100 Oke Jadi segitu Kita dapat angkanya Wow Surpressingly Agak kenceng juga ya Dipakainya ya Naiknya cepat Emang Dan lebih Memang Kalau bensin Tarikannya langsung Gak ada delay-delaynya Gak ada Kayak Kalau Pajero kan ada Turbo Kalau dia langsung Dan Cukup Cukup Enak loh Tarikan bawahnya Lumayan kenceng loh Cuman karena Berhubung badan Dia gede aja Mungkin jadi Agak memperlambat Tapi Performanya sih oke Mesin ya loh Cukup Cukup asik juga Nah setelah mencoba Performa mesin Dari kedua mobil ini Gue bisa menarik Kesimpulan bahwa Pajero mengungguli Soal mesin ya Dan memang Tidak bisa dipungkiri Mitsubishi Pajero Dakar Itu dari dulu Terkenal sama Performa mesinnya Bahkan jika Dibandingkan dengan Fortuner dari dulu Ataupun VRZ Dia masih mengungguli Fortuner Sebelum Fortuner VRZ Berubah Mengenang mesin 2.8 Seperti yang sekarang ya Jadi memang Bisa dibilang Kalau soal mesin Pajero lebih unggul Dibandingkan Foxy Dan memang Dia terkenal Dengan mesinnya Yang one of the best Di kelasnya lah ya Nah balik lagi ke Foxy Mobil ini memang Diciptakan bukan Untuk kenceng-kengan Atau performa mesinnya Jadi buat kalian Yang lebih suka Eh atau Nggak suka Ngebutan gitu ya Sukanya santai-santai aja Mobil ini Akan lebih cocok Buat kalian Apalagi Mengingat Mesin 2000 Sesinya ini Ternyata mencatatkan Angka konsumsi Bahan bakar Yang lebih efisien lah Dibandingkan Pajero Dakar Dan lagi pula Jika kita membandingkan mesin Memang sudah jelas Pajero pasti menang Tapi mungkin Foxy ini menangnya Di poin-poin setelah ini Jadi ayo Ikutin terus Perbandingannya Oke kita sudah Ada di dalam Mitsubishi Pajero Dakar 2018 Dan kita mau coba Radius putar Dari mobil yang Badannya besar ini Karena kita membandingkan Kedua mobil ini Jadi kita harus Sama-sama membandingkan Radius putarnya Oke Tapi sejujurnya Gue udah tau sih Kayaknya sih Ini gak dapet Karena ini mobil gede Walaupun radius putarnya Dia gak jelek Cuman Karena memang Kalau kita dibandingin Apalagi gue biasa Bawah City Car Mobil ini Pasti mentok Jadi kita mundur lagi Ada bantuan kamera Tapi nanti kita akan Mengulut tentang fitur Nanti saat kita Membahas fitur Sekarang kita bahas Rasa berkendara dulu Oke Radius putar Tidak seluas itu ya Untuk ini Jadi kalian harus Ambil jaga jarak dulu Demikian juga Foxy kita belum tau Tapi nanti abisnya Kita ke Foxy aja Oke Sekarang kita udah Berpindah ke Foxy Dan U-turnnya Kita akan bandingkan Dengan Pajero tadi Kalau Pajero itu Kita gak dapet ya Kalau Foxy bagaimana Sejujurnya juga Gue belum tau Karena Gue gak pernah Bawa Foxy Sebelumnya Ya Sama-sama tidak dapet Jadi kita harus mundur Kurang lebih sama ya Radius putarnya Gue rasa Sama Pajero Kurang lebih sama Walaupun dimensinya Memang berbeda Tapi kurang lebih Radius putarnya ini sama Oke Kita lanjut Untuk rasa berkendaranya Gue lagi mengetes Ke kedapan kabin Dari mobil ini Dan menurut gue Ke kedapan kabin Sangat baik Kalian denger aja nih Ini kayak gue tutup kaca Sekarang Kedampin dengan sangat baik Bunyi dari luar Peredamannya Bagus Hanya saja Yang namanya Mobil diesel Ya kalian maklumkan saja ya Salah satu minusnya adalah Ya engine noise itu Masih masuk ke dalam Apalagi kalau kalian Lagi narik mobil ini Supaya dia lari Tapi untuk ke kedapan Tersendiri Apalagi dari Road noise itu Sangat Menurut gue Sangat baik Diminimalisir Oleh Mobil ini Jadi untuk kenyamanan Secara ke kedapan suara Mobil ini Bagus Kita udah coba Pajero tadi Dan kalian sudah denger Karena gue coba Buka kaca Dan sekarang gue juga Lebih baik coba Buka kaca Biar fair ya Dari hasil pendengaran Telingun gue Kalau tidak salah Tapi harusnya gak salah Ini Lebih Kedap Dibandingkan Pajero Sport Dakar Tingkat kekedapannya Lebih bagus Merdam suara dari luar Itu cukup signifikan Berbeda Dibanding Pajero Yang gue dengar Ditambah Mobil ini Kan mesinnya bensin Jadi tidak ada Engine noise Yang masuk ke dalam sini Jadi ketika kalian berkendara Gini Antang aja gitu Kalau kalian bandingin Ampajero Dengan kekedapan Yang sebenarnya Tidak jelek Bagus juga di kelasnya Tapi jika dibandingkan Dengan Foxy ini Memang Kekedapannya Lebih bagus Oke Sekarang kita Mau cek Visibilitas Dari mobil ini Kita memasuki Perempatan Bundaran Apapun itu kalian sebutnya Wah Gak ada masalah sih Ini pelaranya Sangat tidak Membatasi Visibilitas Kedepan juga Belakang Gak ada masalah Sepion besar Wah oke sih Enak banget Gak ada masalah Sama sekali Tidak ada masalah Tapi apakah Foxy akan lebih baik Dari ini Kita belum tahu Kita belum coba Kita kelarin dulu Rasa berkendara Mobil ini Baru kita pindah ke Foxy Sekarang kita Sudah Mau menguji handlingnya Tapi daripada kita Berasumsi Jadi mending kita Langsung aja Karena mumpung Jalanan kosong Oke Coba ya Wah Limbung Body rollnya Sangat terasa Wow Ya maklum ya Mobil ini kan Tinggi Mobilnya tinggi Ground clearance nya Dari tanah itu Jauh Tinggi Dan suspensinya Empuk Jadi memang Mobil ini Tidak disarankan Untuk kalian Bermanuver Zigzag Ataupun Kalian mau ngesot Ngesotin Karena akan sangat Membahayakan diri Kalian sendiri Jangan sampai Kalian uji Seberapa aman Mobil yang mendapatkan Rating bintang 5 Dari SCNN Cap ini Tapi untuk merangkum Handling nya seperti itulah Dia agak limbung Body roll berasa Kalau kalian bermanuver Bagaimana rasanya Foxy Kita coba langsung saja Kita bertemu dengan Bundran ini Perempatan untuk Menguji visibilitasnya Dan tentu saja Untuk mobil yang Seperti Mini fan Mini bus ini Visibilitas bukanlah hal Yang menjadi issue Karena memang Visibilitas ini Sangat jelas Mobil ini Cuma bentuknya kotak Dan kalian Posisi nyetir juga Kayak bawa Bus ya Itu Sangat Nyaman Visibilitasnya Apalagi disini Ada kaca kecil disitu Yang supaya Visibilitas Blind spot kita disitu Tetap terlihat Jadi secara visibilitas Mobil ini tentu juga Tidak ada masalah Sekarang kita mau coba Handling nya Dari mobil ini Kita coba saja Jalan yang sudah kosong Oke Let's go Yang gue bisa kasih tau kalian Body roll nya Tidak separa Pajero Kalau Pajero Kalian akan lebih terasa Terguncang Tergoyang Di dalam mobil Tapi kalau ini Nggak Apa mungkin Pengaruh juknya juga Yang bentuk Semi bucket seat ini Dan tambah Ada armrest nya lagi Tapi ya Untuk body roll nya Tidak Tidak Enggak enak Pajero Ini masih lebih enak Gue belum tahu Dari belakang Nanti kita akan coba Tapi yang jelas Berlalu di depan sini Dan rasa berkendara Lebih enak ini Walaupun memang Pajero Ataupun Foxy Bukan mobil yang Seharusnya kalian coba Bermanuver ketika di jalan Karena dua mobil ini Bentuknya tidak menduk Oke Kita udah coba Rasa berkendara Dari kedua mobil ini Jadi waktunya Kita menarik kesimpulan Dan Gue rasa Di poin perbandingan Nomor kedua ini Pajero masih menang tipis Dibandingkan Foxy Karena rasa berkendara Yang kita bandingkan Adalah Apa yang dirasakan Di balik kemudian setir Jadi Apa yang dirasakan oleh Drivernya Dan buat gue Rasa berkendaranya Masih lebih unggul Pajero Sport Karena Pajero Sport Dakar Menawarkan Tingkat Fun to drive Yang lebih asik aja Dibandingkan Toyota Foxy Ya Memang itu Mesti ambil dari Radius Putar Atau overall Rasa berkendara lah ya Dan ditambah lagi Performa mesin yang sudah Kita bahas Memang lebih asik Pajero Jadi untuk Poin perbandingan nomor dua Gue rasa Pajero masih Mengungguli Foxy Walaupun Bukannya Foxy tidak enak Tapi Pajero hanya Lebih enak Dibandingkan mobil ini Nah Tidak bisa dipungkiri Memang Toyota Foxy Merupakan MPV Yang diciptakan Toyota Untuk Kenyamanannya Kenyamanan penumpang Karena dia adalah Adiknya Alphard Nah Jadi gue rasa Apa yang Jadi keunggulan Foxy Akan kita rasakan Nanti Ketika kita duduk Di belakang Jadi Tanpa lama-lama lagi Yuk Kita pindah Oke Sekarang kita masuk Ke pembahasan Poin keempat Yaitu fitur Nah Kita mulai dari Fitur hiburan dulu Dari yang deket aja Masuk sini kita disambut Dengan start stop engine Karena dia sudah Tipe dakar Di setir sini Jempol-jempol Lananya itu banyak sekali Jadi jempol kita Pasti gak bosan-bosen Di kiri sini ada Audio steering switch Di kanan Dia ada Cruise control Ini udah masuk Semenjak Pajero ini Rakitan sini Bukan yang dari Thailand Nah terus disini Di belakangnya ada Paddle shift Nah ini buat asik Kalau yang hobi Ngebut-ngebutan nih Sensasi manual Dapet banget disini Dan disini juga Ada tombol untuk Mengatur layar Informasi MID tengah sini Yang cukup lengkap Nampilannya Samping sini Kita dapat Head unit Yang sudah Ada fitur Navigasinya Jadi cukup lengkap banget ya Untuk head unitnya ini Di bawahnya ada Panel AC yang sudah digital Dengan pengaturan AC dual zone Jadi makin berasa Mobil mewahnya Mundur ke sini Kita ada Tombol Electric parking brake Jadi untuk pengeremannya Dia sudah Elektrik Sama seperti Yang ada di Honda HR-V Di atas sini Ini fitur andelannya Ada sunroof Yang makin membuat Terasa mobil ini Seperti mobil Mahal Mobil mahal Harus punya sunroof Nah disamping sini Gue juga ketinggalan Tadi ada tombol Electric retract mirror Dan di bawahnya Ada beberapa tombol Fitur keselamatan Yang akan kita bahas Sekarang Untuk fitur keselamatannya Mobil ini Bisa dibilang Sangat mumpuni Dia dilengkapi dengan Dual airbag Untuk penumpang depan Dual SR-S airbag Lalu dia juga dilengkapi Dengan active Stability Traction Control Jadi mobil ini Ketika berpacu Dia tidak Mudah lepas traksi Lalu mobil ini Juga yang spesial Dia dilengkapi dengan Ultrasonic Miss Acceleration Mitigation System Apa itu? Itu adalah sistem Yang membuat Mobil ini Ketika kalian Mau injek Rem Tapi kalian salah injek Kalian injeknya gas Dia akan membaca Gerakan tersebut Dan dia Miss Acceleration Jadi Acceleration Ditunda Sama dia Dihilangkan Melalui sensor Ultrasonic Jadi Kalau kalian salah injek Itu nanti Dia tidak langsung Loncat ke depan Tapi dia Akan membaca Dan dia akan Miss Acceleration Jadi dia tidak Ngegas Kalau kalian salah injek Itu salah satu Fitur safety Yang spesial Dan Gue rasa tidak Dimiliki oleh Competitornya Nah selain itu Mobil ini juga Sudah mendukung Isofix Di jok belakang Untuk kalian yang Punya anak kecil Dan juga Pengremanannya Sudah didukung ABS, EBD Dan brake assist Selain itu Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan parking sensor Yang keliling Sampai depan Dan juga ada Parking kamera Dan salah satu Formal fun fact Hari ini Untuk mobil ini Adalah Dengan segala Kelengkapan fitur Keselamatan ini Keselamatannya itu Mobil Pajero Sport Dakar ini Mendapatkan Rating SCN NCAP Dengan nilai tertinggi Yaitu Bintang 5 Jadi Soal keselamatan Kalian tidak perlu Meragukan mobil ini Sekarang kita Pindah ke Foxy Nah selanjutnya Kita membahas Fitur Karena tadi kita Sudah dari Pajero Fitur-fitur Apa saja Sekarang kita Ada di Foxy Mulai dari yang Paling dekat dari sini Dulu Kita ada Start-Stop engine Sama seperti Pajero Ada juga Electric retract mirror Jadi pelipatan Sudah elektrik Dan di dekat Tombol-tombol sini Gue ada lihat Dual Pulse Reading door Jadi ini Mirip kayak Alphard ya Pintunya Pasti sudah Dual electric Di kiri kanan Dan yang keren Dan yang keren Di sini Power window Dia sudah All auto Jadi sama Kaya Venturer Semuanya auto Dan kalau tidak perlu Mencet sampai Dia kebuka full Dan untuk Jempol-jempolan Di sisi kiri Ada audio steering switch Dan ada tombol Untuk pengatur Layar MID Di tengah situ Dan layar MID Ini lebih lengkap Dibanding Pajero Dakar Karena dia bisa Menampilkan Banyak informasi Mulai dari Bensin Ada jam Ada Eco Meternya Dan ada juga AC Dan ada Warningnya juga Jadi kalau ada Indikator apa-apa Dia kasih tau di situ Ada cruise control Di bawah sini Tapi belum ada Pedal shift Ya jelas ya Ini bukan mobil yang Buat begitu-begitu Jadi dia tidak punya Pedal shift Pindah ke tengah Kita dapat Head unit OM Toyota Yang cukup lengkap Karena disini Sudah Lengkap aplikasinya Dan bisa mirroring Juga Jadi hp kalian Bisa mirroring Ke head unit ini Lanjut Di bawahnya Ada panel AC Yang banyak sekali Tombol-tombolnya Dan di depan ini AC dual zone Jadi Sangat nyaman Untuk penumpang depan Apalagi Mobil ini Sebenarnya Gak cuma dual zone Tapi triple zone Karena Belakang juga bisa Mengatur Suhunya sendiri Jadi memang Menurut gue Ini salah satu fitur Yang keren banget Ada di mobil ini Karena memperhatikan Penumpang depan Dan penumpang belakang Juga Di depan ini Fiturnya udah habis Kita pindah ke belakang Di belakang itu Ada jok kulit Yang konfigurasi Captain seat Dan captain seatnya Itu unik Karena kalian bisa Geser-geser Tempelan atau enggak Jadi kalau kalian Lagi sama istri Kalau bisa pisahin Kalau lagi sama Orang ketiga Di belakang kita Punya dual moonroof Jadi di belakang Di baris kedua Ada satu Di depan sini Ada satu Dan buat kalian Pertanyaan-tanya Moonroof Suntroof Itu bedanya apa sih Gue juga sempet bingung Tapi gue cari-cari Jawabannya Sunroof itu Yang kebukanya Ke atas Kalau sunroof Bukanya ke bawah Moonroof Itu agak penting Memang Tapi Itu perbedaannya Dan mobil ini Punya dua Jadi Wow Lebih dari Pajero Keren Di belakang juga Ada terdapat Sunshade Jadi buat kalian Atau Kray Sebutnya Kray Jadi buat lebih Privasi Menambah privasi Itu disediakan oleh Toyota Dan ya Untuk fitur hiburannya Memang cukup Banyak ya Mobil ini ya Dan cukup Memanjakan sekali Untuk perjalanan Jauh sekalipun Itu untuk fitur hiburannya Sekarang kita masuk Ke fitur keselamatan Tadi kita udah bahas Fitur Hiburan Sekarang gue bahas Fitur keselamatan Mobil ini Sama Pengenamannya Menggunakan ABC BDBA Sama Kepajero Dakar Dan dia juga Dilengkapi dengan Emergency Brake Signal Ada juga Health Start Assist Dan Vehicle Stability Assist Jadi kurang lebih sama ya Dan yang membedakan Dan cukup signifikan adalah Mobil ini Dilengkapi Gak cuma 2 airbag Tapi 6 6 airbag Yang ada di depan Sini 2 3 4 Dan di pilar situ Masih ada lagi Untuk penumpang belakang Jadi jika kalian Membandingkan jumlah airbag Tentu Foxy Pemenangnya Dan setelah itu Mobil ini Mendukung ISOFIX Dan parking sensor Dan kamera Oke untuk Poin perbandingan Nomor 4 ini Kita Gue rasa harus Sama-sama sepakat Bahwa Pajero dan Foxy Menawarkan fitur Yang sama-sama Berlimpah Tapi menurut gue Untuk poin nomor 4 ini Fitur Keunggulan Dipegang Toyota Foxy Karena memang Fitur-fiturnya Jauh lebih memanjakan Apalagi di baris Keduanya ini loh Yang Captain Seat Duduk di baris kedua Itu berasa Kayak duduk di Bisnis kelasnya Pesawat Karena kita Dapat kenyamanan Seperti Moonroof Kita dapat juga Captain Seatnya Leganya dapat Nyamannya dapat Ditambah lagi Kita juga dapat Cray Di belakang itu Yang bisa menambah Privasi Jadi memang Berasa Bisnis kelas Banget Jadi Untuk Soal fitur Gue rasa Foxy ini Masih lebih mengunggul Dari Pajero Dakar Tapi tunggu Gue ngapain Ngomongin kenyamanan Tapi gue duduk di depan Udah Kita pindah ke belakang Oke Sekarang sudah masuk Ke poin perbandingan Nomor 5 Yaitu Dari sudut pandang Penumpang Sekarang gue udah Di baris kedua Dari Mitsubishi Pajero Dakar 2018 Dan posisi duduknya Menurut gue Cukup enak Karena dari jokinnya Masih bisa kita atur lagi Tegak atau rebahnya Headroom Cukup lah ya Dan Legroom Masih luas Masih luas Untuk duduk bertiga Disini masih cukup memadai Cuman memang Karena dia Adalah mobil yang memiliki opsi Ngerak 4x4 Jadi Dia tidak rata Disini Ada naikan disini Paling di Kakinya aja sih Yang kurang nyaman Tapi kalau lebar Sebenarnya dapat Karena mobil ini memang lebar Dan bahkan Mobil ini memang lebih lebar Dari Toyota Foxy Dan sini kita masih dapat Soft touch Yang enak Buat jadi senderan tangan Dan kalau kalian cuma duduk berdua Kalian akan arah gini Ke bawah Jadi Armrest lagi Ditambah Cup holder Nah Oke Selebih dari situ Di atas sini Kita dapat Ventilasi udara Atau AC Pengaturan Di atas sini Dan Ya Sepertinya Untuk baris kedua Itu saja Sudah tidak ada apa-apa lagi Disini Oke Sekarang gue mau cobain Jadi Keluarga kasa terendah Jadi gue akan pindah ke belakang Oke Oke Kita udah sampai di baris ketiga Dari Mitsubishi Pajiro Daker nih Dan tadi kita lihatin speed bump Dan langsung gue kasih tau aja Barusan yang gue rusakkan Bantingan terasa lebih keras disini Dibanding depan Depannya tempuk Disini terasa lebih keras Dan Satu-satu hal yang tidak enak disini adalah Posisi duduknya Itu jongkok Seperti kalian bisa lihat gue Ini jongkok Ini sangat Tidak terus support ya Karena kaki gue sudah bentuk Walaupun di depan tenggul gini Masih ada space Jadi terbilang Sempit Ini tidak sempit Walaupun Space juga Haterumennya bentuk segini Buat gue ini tidak sempit Cuma memang posisi duduknya Yang kurang nyaman Tapi untungnya Kita dapat Bantal pala Ini masih sangat memadai Jadi pala Masih bisa senderan Ini bantal pala Gede banget Dan ada cup holder juga disini Dan masih ada Power outlet 12 volt Disini Walaupun disana tidak ada Jadi kalaupun kalian Ke pepet harus duduk sini Kalian duduk di sisi kanan Soalnya masih dapat ke folder Sama power outlet Dan ya Untuk disini Hanya untuk berdua Gue rekomendasikan Untuk anak-anak Lebih cocok disini Karena Jangan space yang masih Bisa dibilang memadai Anak-anak sih Masih oke lah disini Tiba di orang dewasa Karena harus jongkok aja sih Kalau tidak jongkok sih Jalan panjang Masih oke lah Jadi Ya daripada gue lama-lama disini Kita pindah ke Foxy Oke Kita udah Ada di poin Perbandingan terakhir Yaitu Sudut pandang penumpang Dan sekarang gue Seperti yang lebih bisa lihat Gue ada di Baris kedua Foxy Dan gue sedang Menikmati Ruangan yang lega banget Karena Kursinya juga Captain seat Apalagi Di kanan kiri Tersedia Armrest Dan itu tadi Rasanya Suspensi Dari mobil ini Ketika kalian merasakan Jadi penumpang Kita akan Melautnya lagi Berasa ya Gue terkejut Karena Menurut gue Lebih enak Di Pajero Gue rasa Yang gue rasakan Lebih Masih lebih empuk aja Gitu di Pajero ya Kalau disini Lebih berasa Getarannya Sampai ke Kabin dalam sini Oke lanjut Bahas sudut pandang penumpang Disini kursinya enak Karena kita Captain seat Jadi lega banget Kaki Selonjoran Sudah gak perlu dipertanyakan lagi Kalau kalian mau Lebih Luas lagi Spesinya Kalian tinggal atur Kursinya dimundurin aja Headroom Lega sekali Apalagi dengan adanya Moonroof Jadi menimbulkan kesan Ruangan ini Lebih lega lagi Visibilitas kaca ini Juga luas banget Kaca gede banget Gak seperti mobil pada umumnya Kaca gede Jadi Ngelet keluar juga enak Dan kalau kalian lagi Gak mau dilihat dari luar Kalian lagi di dalam sini Butuh privasi lebih Kalian tinggal Angkat Cray ini Atau sunshade Jadi selain lebih adem Privasi juga kalian Lebih dapet Dan ini deh Satu lagi enaknya Dari Foxy ini Selain kita dapet sunroof Dapet Moonroof Moonroof Dapet captain seat Agak Kita juga bisa mengatur Temperatur Sendiri Temperaturnya triple zone Jadi untuk penumpang sini Kita bisa ngatur dari sini Ini untuk buka sunroof Jadi memang terasa premium banget Mobil ini Apalagi joknya sudah Kulit Dan kita masih dapet Bagian soft touch Di sini Wah ini senak banget Memang ya Tapi Oh iya Sama satu hal lagi Di baris kedua ini Kita juga dapet Meja lipat Nah ini mungkin Bisa kalian buat makan Atau Taruh barang-barang Ke powder Tapi entah kenapa Di sisi kiri ada Tapi di sisi kanan Gak ada Tapi di sisi kanan Kita dapet di sini Mungkin kita disuruh Makannya di sini Mungkin Gak tau juga Kita lipat itu Dan gue rasa Dari baris kedua Itu aja Gak ada komplainan Bahkan gue cenderung Pewe banget di sini Tapi gue gak boleh Pewe-pewe banget Karena gue harus Review baris ketiga Jadi kita pindah ke baris tiga Oke dan kita Udah di baris tiga Dan gue gak nyesel Banget ya Pindah ke baris tiga Karena ternyata Di sini adalah Baris tiga Yang paling nyaman Yang gue pernah Duduki Enggak sih Ada masanya Ada Alpert yang lebih nyaman Atau Hyundai H1 Karena kita pernah review juga Tapi enggak Ini nyaman banget Ini nyaman Dibandingkan Pak Jero Apalagi ya Ini nyaman parah Kita masih dapet kaca jendela Yang cukup besar ukurannya Jadi bikin Di belakang ini Gak terkesan sempit Dan apalagi memang Lake roomnya itu Gak sempit-sempit amat juga ya Masih ada 400 jari sini Dan memang kaki gue Gak bisa selonjoran Tapi Ujung kaki gue Masih bisa masuk dalam Jadi Menurut gue Space Lake room ini Space-nya itu mirip-mirip Sama kalian duduk Di MPV-MPV biasa Ataupun Hatchback-hatchback Biasa gitu Jadi lake roomnya Masih sangat memadai Menurut gue Apalagi Kalau jog-in ini Penumpang depan Masih kita bisa aja Kompromi Untuk agak maju Nah itu Jadi lebih lega lagi Nah Untuk headroom Tentu saja Ini masih Enak banget Masih luas Memadai Karena memang Bentuknya dia kotak ya Jadi untuk masalah Headroom memang Pasti mobil bentuk kotak Itu enggak pernah ada masalah Nah kita dapet Cup holder disini satu Di ujung situ satu Tapi selebihnya Udah enggak ada apa-apa lagi Disini Paling satu hal lagi Yang gue suka dari Duduk di baris 3 Fox ini Joknya Bisa diatur Tadi aturannya Bisa diatur Ini tadi tegak Ini gue bikin sender Tapi kalau gue mau tiduran Setiduran ini Masih bisa Posisi pewe banget Buat jalan jauh ya Posisi nyaman banget Buat jalan jauh Dan Kalian Enggak bakal ngeluh sih Ataupun kalian Misalnya kasta terakhir Di sebuah keluarga Dengan asuk belakang Kalian juga perlu bersedih Karena memang Disini masih Sangat-sangat nyaman Dan ya Apalagi akses Masuknya juga mudah Dengan ada Captain Seat ini Dan kalau di Pajero Itu kan ada One Touch Stumble Kalau ini Lebih enak aja aksesnya Dan ya Yang paling penting sih Duduknya enggak jongkok Ataupun enggak sempitan Disini enggak ada sama sekali Dan Gue rasa buat kalian Yang berkeluarga besar Cari mobil Tiga baris Yang emang enak Buat jarak jauh Untuk duduk di baris Satu dua tiga Ini memang enak banget sih Oke Masuk ke kesimpulan Dari poin perbandingan terakhir Yaitu sudut Pandang penumpang Gue rasa kita enggak perlu Berlama-lama disini Karena durasi Dan selain itu Kita juga tahu ya Pemenangnya siapa Untuk penumpang Paling nyaman Maksudnya lebih nyaman Duduk di Foxy ini Dibandingkan Pak Jero ini Karena ya Selain memang dia Ada Captain Seat Dan duduk di belakang sini Juga nyaman Ada Fitur Ada seperti Sun Roof juga Dia memang masih membawa Gen kakaknya Yaitu Alphard Jadi memang Mobil ini Mengimpikan kenyamanan Pada Penumpangnya Memanjakan penumpang Jadi memang Untuk soal kenyamanan Penumpang disini Kita bisa sepakat Bahwa Foxy Lebih unggul Dibandingkan Pak Jero Nah Kalau tadi kita ingat Soal Pak Jero Pak Jero memang sih Sebenarnya nyaman juga Buat durasi baris kedua Dan Untuk bertiga juga Sebenarnya masih nyaman Karena memang Mobilnya lebar-lebar juga ya Tapi Entah kenapa Ketika gue udah ngerasain Foxy Ya duduk di Pak Jero Jadi berasa biasa aja gitu Atau mungkin Karena pengaruh Fitur-fitur juga Ini yang lebih Memanjakan ya Jadi pada intinya Memang gue lebih terasa Dimanjakan Duduk di dalam Foxy Dibandingkan Pak Jero Dan itu yaudah Jadi gue gak perlu Ungkit-ungkit lagi juga Soal duduk di baris ketiganya Jadi lebih baik Gue lanjut santui-santui aja Sebelum kita Nyampe di showroom Oke setelah Menjajal kedua mobil ini Gue yang dari awalnya Tadi ya Pengen cari mana pilihan Yang lebih baik Sekarang jadi bingung sendiri Kalau disuruh memilih Antara dua mobil ini Karena jujur aja Mobil dua mobil ini Masih enak banget Pak Jero Dakar 2018 ini Kilometernya baru 28 ribuan Dan untuk mobil yang umurnya Udah 4 tahun Itu masih rendah Sedangkan Toyota Foxy ini Rakitan tahun 2020 Mobilnya masih sangat muda Dan perawatannya rutin terus Di bengkel Toyota Jadi untuk kondisi Tentunya masih sangat prima Nah dan memang benar Dengan budget 400 jutaan Kalian bisa memilih Antara dua mobil ini Sesuai kebutuhan kalian Nah jika disuruh memilih Kalian pilih yang mana nih Tulis di komen di bawah ya Nah jika ada dari kalian Yang mau mengenal mobil ini Lebih lanjut Kalian bisa hubungi kami Melalui Instagram resmi kami Di At Formula Underscore Motor Ataupun Ke Instagram sales kami Yang ada disini Nah buat Formula Friends lainnya Yang ingin melihat Mobil second berkualitas Yang ada di Formula Motor Kalian bisa kunjungi website kami Di www.mobstripcast.com Atau juga bisa ke TikTok kami Di At Formula Underscore Motor Oke sekian dulu Friends Untuk video hari ini Kami tentunya masih punya Banyak kontrak dan edukatif lainnya Yang akan kami saja Di Youtube kami Yaitu Formula Motor TV So pastikan kalian like video ini Dukung kami dengan cara Subscribe kami Dan jangan lupa Bunyikan lonceng notifikasi Agar kalian tidak Ketinggalan konten dari kami Pada akhirnya Gue ada yang terpamit Undur diri dulu Sampai ketemu di video Selanjutnya